Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisawarizmi Kalau di video sebelumnya, aku udah pernah bikin cheese and butter siphon cake Kali ini aku mau bikin pandan siphon cake yang aromanya itu wangi banget Teksturnya lembut, fluffy dan ini empuk banget Nanti aku akan kasih tips buat teman-teman supaya siphon cake-nya ini gak gampang kempes Teksturnya lembut, pori-porinya juga kecil-kecil dan halus Tuh, bener-bener fluffy dan ringan banget Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita akan membuat adonan kuning telur Siapkan wadah yang bersih dan kering Selanjutnya masukkan 80 gram minyak goreng Tambahkan dengan 119 gram santan kental atau santan instan Dan masukkan 7 butir telur utuh Usahakan telurnya yang fresh ya Kalau telur yang fresh, ini kuning telurnya masih berbentuk bulat-bulat seperti ini Ketiga bahan tadi, kuning telur, minyak dan juga santan Kita aduk perlahan dengan balon whisk Aduk sampai rata dan kalau udah cukup rata Tambahkan dengan 129 gram tepung terigu protein rendah Sebaiknya sebelumnya tepungnya kita ayak dulu ya Supaya gak bergerindil Aduk kembali dengan balon whisk sampai tercampur rata Dan aduknya harus perlahan-lahan, jangan dikocok Nah kalau udah rata, teksturnya bakalan halus, mulus dan sedikit kental Selanjutnya, tambahkan dengan 1 sedok makan pasta pandan Aduk kembali secara perlahan-lahan dengan balon whisk sampai tercampur rata Nah disini kenapa sih pengadukannya harus perlahan? Supaya pori-porinya gak terlalu besar Jadi pori-porinya nantinya tuh bagus, kecil-kecil dan juga halus Tekstur adonan kuning telurnya bisa dilihat ini cukup kental dan berjejak Rapikan bagian samping-samping wadahnya supaya gak gampang kering Dan ini adonan kuning telurnya udah jadi dan bisa kita sisikan sebentar Berikutnya kita akan membuat adonan putih telur atau adonan mering Pertama-tama kita siapkan 7 butir putih telur Ini tadi putih telur yang udah aku pisahkan dari kuning telurnya Pastikan gunakan telur yang fresh Ciri-cirinya putih telurnya tuh mudah dipisahkan dari kuning telur Saat memisahkan putih dan kuning telur usahakan tidak ada sedikitpun kuning telur yang tertinggal di putih telur Usahakan juga gunakan wadah yang terbuat dari stainless atau kaca Dan wadahnya pastikan bersih dan kering ya Karena dalam pembuatan mering ini agak sedikit tricky Jadi semua alat bahannya itu harus bersih Mixer dengan kecepatan rendah sampai sedang sampai berbuih banyak Dan kalau buihnya udah banyak seperti ini Tambahkan dengan setengah sedok teh garam Mixer sampai rata Dan kalau udah cukup rata Tambahkan dengan satu sedok makan Perasan lemon atau teman-teman juga bisa menggunakan perasan jeruk nipis Mixer kembali sampai rata Dan kalau udah cukup rata Tambahkan dengan 140 gram gula pasir Tambahkan gula pasir secara bertahap Supaya adonannya nggak kaget Ini tahap yang pertama udah aku masukkan Kemudian di mixer sampai rata Kalau udah rata masukkan di tahap yang kedua Mixer kembali sampai rata Sampai di tahap yang terakhir Dalam proses pembuatan mering ini Pemixerannya dari awal sampai akhir Aku gunakan kecepatan rendah sampai sedang Jadi jangan gunakan kecepatan tinggi ya Tadi gula di tahapan terakhir udah aku masukkan Kemudian ini kita mixer sampai teksturnya bener-bener softy Dengan proses pemixeran menggunakan kecepatan rendah sampai sedang Membuat meringnya ini jadi lebih halus Pori-porinya juga kecil-kecil Dan lebih mengkilap Setelah di mixer total kurang lebih 5 menitan Ini teksturnya udah cukup softy Saat mixer kita angkat Akan terbentuk jambul yang sedikit melengkung Dan teksturnya ini bener-bener halus banget Pori-porinya juga kecil dan mengkilap Ini merupakan tanda kalau mering kita berhasil dan udah bagus Langkah selanjutnya Kita akan mencampurkan adonan putih telur Atau adonan mering ini Kedalam adonan kuning telur Penambahan kita lakukan secara bertahap Di sini aku ambil kurang lebih sepertiga bagian adonan putih telur atau adonan mering Aduk perlahan-lahan dengan balon whisk sampai agak tercampur Di sini pengadukannya wajib perlahan-lahan supaya adonan putih telur atau adonan meringnya gak gampang kempes Dan untuk pori-porinya juga akan lebih kecil-kecil dan juga halus Nah kalau udah cukup rata tambahkan lagi sepertiga bagian adonan putih telur Aduk kembali perlahan-lahan aja dengan balon whisk sampai agak tercampur kembali Di sini penambahan adonan putih telurnya kita lakukan secara bertahap supaya adonannya gak kaget dan untuk menyamakan konsistensinya Setelah rata tambahkan dengan sisa adonan putih telur Kemudian kita aduk secara perlahan-lahan dengan balon whisk sampai benar-benar tercampur rata Di tahap ini jika dirasa warnanya kurang cantik dan kurang hijau Boleh ditambahkan lagi pasta pandannya Dan ini aku masih aduk secara perlahan-lahan ya teman-teman Supaya adonan meringnya itu gak gampang kempes Nah ini menurutku udah cukup rata teksturnya ini masih kental dan berjejak Untuk memastikan lagi adonannya udah rata Aku aduk dengan spatula ternyata ada sebagian adonan yang belum tercampur Jadi wajib banget kita pastikan pengadukan dengan spatula Lakukan pengadukan balik dan pengadukannya juga perlahan-lahan aja Setelah dipastikan rata ini bisa dilihat teksturnya tuh benar-benar kental berjejak dan halus Kalau adonannya udah benar seperti ini bisa langsung kita masukkan ke dalam cetakan sifon Atau kalau pengen yang lebih praktis dan lebih simpel Teman-teman bisa menggunakan paper cup seperti yang aku gunakan Satu resep ini jadinya 2 paper cup ukuran 18 x 9,5 x 8 cm Kalau pakai paper cup ini akan jauh lebih praktis Dan cara pengeluarannya juga lebih simpel dan gak bakalan gerompel-gerompel Karena hasilnya juga akan mulus Tuang adonan perlahan-lahan kita bagi menjadi 2 bagian sama rata Di sini gak aku timbang ya hanya aku kira-kira aja Tuang adonan dengan posisi agak tinggi dari cetakan Supaya jika di dalam adonannya terdapat gelebung udara Gelebung udaranya itu langsung pecah Nah kalau udah dibagi menjadi 2 bagian sama rata Selanjutnya kita rapikan dengan sumpit Ini juga bertujuan untuk mengecilkan pori-porinya Lakukan hal yang sama untuk adonan yang satunya Dan ini bisa dilihat ya perbedaannya Setelah kita rapikan dengan sumpit Bagian permukaannya langsung terlihat rapi Nah selanjutnya adonan ini udah siap untuk kita panggang Tapi sebelumnya wajib banget dipastikan Oven sudah dipanaskan sebelumnya selama kurang lebih 5-10 menitan Letakkan adonan di rak bawah Di sini aku menggunakan alas teflon bawaan dari oven Di mana alas teflonnya aku balik Tutup rapat Kemudian matikan fungsi kipas Atur suhu di 170 derajat celcius Pakainya api atas bawah Dan kita panggang selama kurang lebih 15-17 menitan Dalam pembuatan sifon pandan kali ini Kita akan melakukan 2 tahapan pemanggangan Di pemanggangan pertama ini Tujuannya kita akan mematangkan atau mengeringkan bagian permukaannya Dan setelah kurang lebih 17 menitan aku panggang Permukaannya udah tampak kering dan udah cukup mengembang Lakukan proses ini dengan cepat Kita buka tutup ovennya Kemudian kita keluarkan adonan Siapkan silet atau pisau yang tajam dan tipis Slit sebagian permukaannya di posisi yang tengah Lakukan hal yang sama untuk adonan yang satunya Ini pastikan gunakan pisau yang tipis dan tajam ya Supaya hasilnya juga bagus Kalau udah dengan cepat kita masukkan kembali ke dalam oven Tadi ovennya tidak aku matikan sama sekali Selanjutnya kita panggang di tahap yang kedua Fungsi kipasnya masih mati Atur suhu antara 140 sampai 150 derajat celcius Pakainya api atas bawah dan kita panggang Selama kurang lebih 45 sampai 50 menit atau sampai matang Untuk tahap pemanggangan yang kedua ini Kita gunakan suhu sedang yaitu sekitar 150 derajat celcius Supaya kematangannya lebih merata Dan dia bagian dalamnya itu bisa fluffy dan mengembang dengan sempurna Ini adalah kondisi sifon yang udah aku panggang selama kurang lebih 30 menitan Bagian permukaannya udah cukup mekar dan udah cukup cantik Di tahap pemanggangan yang kedua ini Tidak boleh membuka tutup oven Supaya dia gak mudah kempes Dan setelah kurang lebih 50 menitan dipanggang Bagian permukaannya udah tampak kecoklatan Langsung aja kita keluarkan dari oven Pas keluar dari oven Langsung kita hentakkan untuk mengurangi sifon Menyusut berlebihan Dan setelah dihentakkan beberapa kali Langsung kita balik Jadi dalam keadaan baru keluar dari oven Langsung kita balik ya supaya sifonnya ini gak gampang kempes Dan gak gampang menyusut Disini sifonnya aku sangga menggunakan loyang dengan tinggi kurang lebih 7 cm Supaya bagian permukaannya gak menempel di dasar Proses pembalikan ini kita lakukan sampai sifon benar-benar dingin Nah kalau udah cukup dingin Kita kembalikan ke posisi awal Dan bisa dilihat ini sifonnya gak kempes sama sekali ya Bentuknya tetap cantik, megar, dan ini kematangannya juga pas Dalam proses pembuatan sifon kali ini Aku ada beberapa tips yang perlu diperhatikan Supaya sifon teman-teman berhasil dan gak gampang kempes Yang pertama Pilih bahannya yang fresh Yaitu pilih telur yang fresh Ciri-cirinya Putih dan kuning telurnya mudah dipisahkan Putih telur masih terlihat kental Dan untuk kuning telurnya saat dipisahkan Bentuknya tetap bulat sempurna Yang kedua gunakan wadah yang terbuat dari stainless atau kaca Dan wadahnya dipastikan bersih dan kering Yang ketiga saat pembuatan adonan kuning telur Perhatikan urutan tahapan penambahan bahannya Dan untuk pengadukannya wajib banget perlahan-lahan aja Yang keempat dan cukup tricky saat pembuatan adonan putih telur Usahakan putih telurnya tidak terkontaminasi dengan air, kuning telur, ataupun kotoran yang lainnya Pemikserannya gunakan kecepatan rendah sampai sedang Jadi jangan menggunakan kecepatan tinggi Saat pemikseran jangan terlalu sebentar Juga jangan terlalu lama Yang penting sampai teksturnya itu halus dan mengkilap Serta saat mixernya diangkat Dia terbentuk jambul atau soft pick Yang kelima Saat pencampuran adonan kuning telur dan putih telur Kita lakukan secara bertahap Dan untuk pengadukannya kita lakukan secara perlahan-lahan Di akhir pengadukan Aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah benar-benar tercampur rata Tips yang keenam di tahap pemanggangan Yang pertama itu di suhu 170 Untuk mematangkan bagian permukaannya saja Dan di tahap yang kedua dipanggangnya dengan suhu sedang Yaitu sekitar 150 derajat celcius Selama kurang lebih 50 menitan Dan jangan buka tutup oven Itu tadi beberapa tips dalam pembuatan sifon pandan kali ini Oh ya karena aku menggunakan paper cup Jadi tadi paper cupnya aku alasin pakai loyang ukuran 20 Tingginya kurang lebih 5-7 cm Dan untuk alas di ovennya Aku gunakan loyang teflon bawaan dari oven Dan aku gunakan dalam posisi terbalik Dan ini dia sifon pandannya udah jadi Hasilnya benar-benar aku suka banget Pori-porinya ini bisa dilihat Sangat kecil-kecil dan halus Teksturnya sangat lembut Ringan, fluffy banget Tuh pas aku pegang Benar-benar kayak squishy Tingkat kematangannya juga pas banget ya Dan untuk aromanya ini perpaduan santan dan pandan yang sangat wangi Untuk rasanya ini manis tipis Rasa santan dan pandannya itu berasa banget Wangi Terus pas kita makan itu berasa ringan banget Kayak makan kapas Dan kalau makan cake jenis sifon kayak gini Nggak bakalan cukup satu slice Tuh teksturnya lembut banget ya Dan potongannya ini rapi Karena aku potong pakai pisau yang tipis dan tajam Untuk memotongnya usahakan dalam kondisinya sudah benar-benar dingin Sifon padan ini sangat layak buat dijual Bisa dijual per paper cup Atau bisa juga dijual per slice Oh ya untuk paper cupnya sendiri Itu udah satu set Ada plastiknya Terus ada kawatnya Juga ada label kuenya Apalagi satu resep ini Jadi dua paper cup Jadi untuk satu paper cup itu membutuhkan kurang lebih Tiga setengah butir telur Sangat ekonomis ya Dan bahan-bahannya ini mudah didapat Nggak neko-neko Pokoknya semua bahannya ini benar-benar ada di sekitar rumah kita Dan sifon cake ini merupakan salah satu cake yang ringan Jadi bakalan enak banget pas dimakan Sama sekali nggak bikin seret dan nggak bikin enak Kalau mau dijual per slice Tinggal dimasukkan aja ke plastik OPP Ini aku pakai yang ukuran 10x10 cm Terus tinggal ditambahkan label stiker Ini udah cakep banget Cocok buat ide jualan Bisa buat isian snack box Atau bisa juga buat cemilan Dan bisa juga disajikan saat arisan Wajib banget coba Resepnya sangat recommended Dia nggak gampang kempes Hasilnya tinggi Pori-porinya kecil-kecil dan halus Sangat lembut, ringan dan fluffy banget Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa aku sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sejikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Tadah Sampai jumpa di video selanjutnya